Bismillahirrahmanirrahim Sudah imam seperti Imam Bukhari Imam Bukhari itu kalau di majestal Tidak pernah bawa tulisan Dicatat setelah dua bulan Makanya kalau saya lihat ada yang tidak menulis Saya khusus nudon saja mungkin hafalannya kuat Setelah kajian tidak tahu lagi Jadi kapan Perselesaian boleh kita saling Yang pertama Apabila pendapat seseorang bertabrakan dengan Ijma' seluruh ulama Dimana ijma'nya Jelas, tegas bahwa sudah terjadi ijma' Dan dalam masalah akidah Rata-rata sudah menjadi ijma' para sahabat Keyakinan ahlus sunnah Salafus salih Yang diakini oleh imam yang empat Atau yang tiga Imam Syafi, Imam Ahmad, Imam Malik Itu semua sudah menjadi ijma' seluruh ulama Terutama dari kalangan ulama Keyakinan bahwa Keyakinan bahwa Abu Bakar Karena ini menjadi sebuah ijma' Karena ini menjadi sebuah ijma' para sahabat seluruhnya Para tabin seluruhnya Tidak ada perbedaan di kalangan mereka Ya, tapi Seseorang mengetahui ijma' Atau tidaknya itu sesuai dengan keilmuan dia Alhamdulillah Alhamdulillah Ya, di zaman sekarang banyak penuntut ilmu Ketika dihadapkan pendapat Ustadz ini begini Ustadz ini begini Bingung Ya, tidak Karena Kenapa bingung? Jawabnya karena Tidak punya ilmu Dan kurang ilmu Akhirnya apa? Dianggaplah ini masalah perselesihan Padahal bisa jadi Salah satu pendapat Ustadz itu bertabrakan dengan ijma' sebelumnya Maka bisa jadi pendapat itu Ustadz ini tidak boleh dipakai Karena kekurangan ilmu kita Karena apa? Kekurangan ilmu kita mas Ya Ikhwatil Islam azan ya Allah wa'idu Maka dari itu Siapa yang Sudah menyatakan dengan pasti Dengan dalil-dalil bukti yang sangat nyata Terjadinya Ijma' para ulama Terdahulu Bahwa para ulama sudah berijma' Dan ijma' itu adalah kesepakatan ulama seluruh dunia Ahli ijtihadnya mas Bukan hanya di Indonesia Atau di Saudi Atau di Mesir Tidak Ya Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian Kalau memang itu sudah pasti ijma' Siapapun yang bertabrakan dengan ijma' Saya katakan salah Harus diingkari Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti ijma' Imam Syafi'i berdalil dengan ayat surat Al-An-Nisa Akan wajibnya mengikuti ijma' Allah berfirman Siapa yang menyelesihi Rasul Setelah jelas kepadanya apa? Petunjuk Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mu'minin Kata Imam Syafi'i artinya kesepakatan kaum muslimin para ulama mereka Maka kami akan biarkan ia luasah dalam kesesatannya Dan kami akan bakar ia dalam neraka Jahannam Dan itu seburuk-buruknya apa? Tempat kembali Ikhwat al-Islam Azan ya Allah Dain, jangan ngantuk Kalau masih gini-gini Saya tidak akan tunjuk Tapi kalau sudah tidur Baru Saya tunjuk Jadi yang pertama apa? Setiap pendapat yang bertabrakan dengan Maka pendapat itu pasti batil Yang kedua Setiap pendapat yang bertabrakan dengan nas Yang sorry Dan gamblang Yang tidak mansuh Dan tidak bertabrakan dengan nas lain yang lebih sorry Contohnya tadi Abu Hanifah berpendapat Arak itu yang terbuat dari anggur saja Ada pun yang tidak terbuat dari anggur bukan arak Maka yang seperti ini akhwat Islam Kita ingkari Kalau ada pemuda mabuk Kemudian kita ingkari dan berkata Masalah pemuda itu Ini masalah perselisian ulama Hormati pendapat Abu Hanifah Sambil mabuf begitu Ini bukan anggur Ini rambutan Kita katakan tidak Pendapat Abu Hanifah dalam hal ini batil Batil Kenapa? Karena bertabrakan dengan nas yang sorry Jelas dan tegas Kalau ada perempuan menikah Tahu-tahu dengan tanpa wali dan dua saksi Abu Hanifah mengatakan boleh Tidak masalah Wanita yang menikah tanpa wali dan dua saksi Jadi kalau bapak ibunya dan keluarnya tidak apa? Tidak rido? Tidak setuju? Tidak apa-apa kawin lari? Lari pabik kali ya Capek Kawin lari Menikah udah Tanpa wali dan dua saksi Sah Apa hujahnya Abu Hanifah dikiaskan dengan jual beli? Kias Tapi jumhur mengatakan batil Karena hadisnya jelas Nabi bersabda Ayyumam ra'atin naqahat bi ghari izmi waliha Fanikah huwa batil Batil Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya Nikahnya batil, batil, batil Kata Rasulullah SAW Bayangkan mas Kalau Ada perempuan Madabnya Abu Hanifah Pas ngeliat antum Kawin yuk Tidak perlu Izin wali Tidak usah Kita kawin aja sekarang Allah SWT Ikhwata Islam Nah ini Ini yang keberapa? Yang ketiga Setiap pendapat Yang tidak ada dasarnya sama sekali Hanya sebatas berdasarkan hawa Nafs Atau Ada hadisnya tapi palsu Hadisnya apa? Palsu Contoh Imam Nawawi Padahal Imam Nawawi termasuk Ulama yang mengatakan adanya bid'ah sana Ketika ditanya beliau tentang Salat terghaib dan niswu sya'ban Beliau berkata apa? Fa'innahataini salataini Lam tarif fihima hadithun sahihun Wala'amil abih salafus salih Fahumma bid'atani madmumatan Tata beliau dua solat ini Tidak ditunjukkan oleh dalil yang suhih Tidak pula diamalkan oleh salafus salih Maka dua solat ini bid'ah yang tercelah Padahal beliau termasuk orang yang membela adanya bid'ah Asana Tapi karena ini hadisnya palsu Dan tidak pula diamalkan oleh salafus salih Maka Imam Nawawi mengatakan Itu bid'ah yang tercelah Kalau di zaman sekarang malah dikatakan apa? Bid'ah Asana Belah tipa praktek bid'ah Asana di zaman dahulu Dengan zaman sekarang jauh beda Zaman sekarang Setiap yang dianggap baik jadi bid'ah Asana Baik kok jadi bid'ah Asana Kalau di zaman dahulu Tidak Ada kaidah-kaidahnya jelas Ya Ikhwata Islam Azani Allah Ini Jadi setiap Ibadah Pendapat Yang sama sekali tidak ada Dasarnya Tapi hanya sebatas Hawa Nafsu dan ro'yu Pendapat saja Ini ya Atau ada hadisnya Tapi palsu Maka seperti ini Batil Boleh kita ingkari? Nah Gak masalah Bahkan setiap orang yang bawa hadis palsu Harus diingkari tidak? Harus Zaman sekarang ini banyak pak Bawa-bawa hadis palsu itu Apalagi kalau Antum sudah masuk Dumai Tau Dumai Dunia Maya Di internet itu berseliweran Hadis-hadis palsu Oh mengerikan itu Ya Kalau sudah masuk bulan Rajab Ada hadis keutamaan tersebar itu Siapa yang puasa hari pertama Kedua Tiga Kedua Sampai hari Hari ke-dua puluh Hari ke-dua puluh Batil Ada lagi kemarin Waktu bulan Durhijjah Keutamaan puasa tanggal satunya Dua Tiga Sampai hari ke-sembilan Batil Semua palsu Sebelum bulan Ramadhan Keluar hadis Nabi Muhammad SAW Berkata Jibril Waktu itu naik mimbar Nabi SAW Kata amin 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 Jibril berkata Muhammad Abaikan puasa orang yang tidak Belum meminta maaf kepada orang tuanya Belum minta maaf kepada ibunya Kepada Batil palsu Itu hadis Madein Indonesia Asli Tumat Indonesia Yang SAW Rasulullah Naik mimbar Amin Amin Isinya apa Kata Rasulullah Yang pertama Semoga Allah Menghinakan Orang yang masuk Padanya bulan Ramadhan Oleh keluar Dalam keadaan Belum dapat Ampunan Ini jelas SAW Berkata Muhammad Dan yang lainnya Tapi sama pemalsu ini Pinter Diambil awalnya Lafadnya Bikin sendiri Kan musibah Iya Dan berdusta Atas nama Rasulullah Seluruh umat sepakat Haram Rasulullah Besabda Siapa yang berdusta Atas namaku Dengan sengaja Hendaklah Yang mempersiapkan Tempat duduknya Dimana Di neraka Lihat Ikhwata Islam A'zani Allah W'ayyakum Iya Faham ini Jadi kapan Pendapat itu Boleh kita ingkari Yang pertama Bila bertabrakan Dengan apa Yang kedua Dengan nas Yang suhih Dan syarih Yang ketiga Tidak Tidak ada Dasarnya Sama sekali Tapi hanya Berdasarkan Hawa Nasuh Dan ro'yu Faham Atau ada Hadisnya Tapi Palsu Harus Kita Ingkari Jadi Bisa bedakan Tidak Mana Perselesihan Yang bisa kita Ingkari Yang mana Tidak Nah Inilah Kaedahnya Yang harus Saya beritahu Kepada Antum Bisa Tidak Bisa 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 Terima kasih.